oke bismillah assalamualaikum saya mau latihan memanah selakaligus belajar untuk mengkoreksi tembakan kita seperti biasa oke kita coba tembakan pertama, ini jarak dekat saja sekitar 13 meter dengan busur sekitar 40 lbs kurang lebih, tembakan pertama bismillah kita coba oke anak panah sedikit ke kanan dan ke atas dalam kasus ini teman-teman sebenarnya hal yang paling umum yang paling ingin saya koreksi itu adalah anak panah yang melenceng ke kanan kalau ke atas itu bisa kita setting asalkan sudah sesuai dengan arah bidikan saya ingin menggunakan satu teknik yang bisa kita lakukan untuk membuat anak panah tidak melenceng ke kanan melainkan lurus sesuai dengan bidikan kita yaitu dengan menggunakan katra katra adalah dorongan yang kita lakukan ketika rilis seperti ini setelah sebelumnya mungkin di video yang lalu saya merubah bidikan ketika anak panah melenceng ke kanan yang awalnya bidikan di sini saya bisa sedikit ke kiri atau di video yang sebelumnya lagi mengubah anchor yang angkel awalnya menempel ke pipi kemudian saya beri sedikit jarak di video yang kali ini saya mau menggunakan katra sebagai cara untuk membuat anak panah saya tidak lagi melenceng ke kanan daripada target Bismillah kita gunakan katra ketika rilis dengan bidikan dan anchor yang sama dengan yang tadi ya Bismillah oke Alhamdulillah anak panah mulai masuk kepada target Bismillah kita coba lagi dengan menggunakan katra ketika rilis oke Alhamdulillah anak panah masuk kepada target kita coba lagi tembakan keempat Bismillah Alhamdulillah teman-teman dengan menggunakan katra anak panah mulai mengarah kepada arah bidikan yang kita inginkan jadi dia tidak lagi melenceng ke kanan daripada target yang kita bidik jadi katra juga berpengaruh kepada lurusnya hasil tembakan kita sesuai dengan arah bidikan Bismillah kita coba tembakan selanjutnya oke Alhamdulillah itu masuk masuk ya walaupun sedikit ke atas target kita coba tembakan terakhir tetap dengan menggunakan katra ketika rilis Alhamdulillah anak panah masuk kepada target yang kita inginkan itu ukuran target itu sekitar 15x15 setelah yang pertama melenceng sedikit ke kanan dan ke atas daripada target fokus saya sebenarnya adalah anak panah yang melenceng ke kanan sehingga kita bisa buat dia lurus dengan bidikan yang pertama dulu dengan mengubah arah bidikan menggeser ke kiri kemudian video selanjutnya dengan merubah titik anchor di video kali ini dengan menggunakan katra ketika rilis oke ini anak panah satu lagi tanggung kita coba tembak tetap dengan menggunakan katra ketika rilis Alhamdulillah masuk sekian semoga bermanfaat Assalamualaikum oke ini tembakan yang pertama tadi sedikit melenceng ke kanan kemudian selanjutnya dengan menggunakan katra dari efek daripada katra itu salah satunya adalah anak panah yang melaju lurus sesuai dengan arah bidikan kita Alhamdulillah dan selanjutnya anak panah masuk kepada target yang kita inginkan sekian Assalamualaikum